Wahai sang pelangi indah muncul seketika Sayang tak ku lihat kini jaga Wahai sang pelangi indah muncul seketika Terima kasih telah menonton! Masuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Duduk Terima kasih Helo Mama Mama Rasanya pelan kita berjalan dengan lancar Sebab mereka dah nak berhubung dah Jadi tak mahu lagi Mirah tetap akan dapatkan Luqman Okey Baik Awak kenal siapa saya? Mereka beritahu saya yang puan ini kreatif di syarikat ini Lagi? Puan seorang tegas, pantang dicabar dan berani buat putusan Okey hampir tepat dan saya juga seorang isteri Sebab itu saya panggil puan Isteri Dr. Amir Isteri Dr. Amir Isteri Dr. Amir Isteri Dr. Amir Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya tak faham apa maksud Puan. Tapi Puan, saya betul-betul nak bekerja Puan. Okey, kalau Puan nak saya jauhkan diri daripada Dr. Amir, saya boleh buat. Pada mulanya, saya sendiri memang tak tahu yang dia dah ada isteri. Memanglah saya rasa saya nak berkenalan dengan dia lebih, tapi saya tak buat benda itu Puan. Okey. Sebenarnya macam ini, saya nak awak berkahwin dengan dia. Tapi awak bekerja dekat sini. Tapi tak kena saya nak pergi dengan Puan. Okey, takpelah awak lupakan apa yang saya cakap tadi. Awak boleh mula kerja dan fikirkan pasal anak-anak saudara awak itu. Okey? Okey. Terima kasih. Ternyata kini aku sadari Hanya dirimu yang membuatku Rasakan cinta Indahnya hidup ini Ya Allah, ya Tuhanku Kenapa-lapa saya sangat dugaan ini, Ya Allah? Dan kau selalu ada di sisiku Terasa dekat Begitu hangat cinta Engkau kan selalu Ada di hatiku Selamanya Aku kan selalu Demani hadimu Selamanya Seperti itulah Caraku Mencintaimu Mencintamu Ketika kau hadir di hidupku Dan kau selalu Dan kau selalu ada di sisiku Terasa dekat Begitu hangat cinta Engkau kan selalu Engkau kan selalu Ada di hatiku Selamanya Terasa dekat Terasa dekat Terasa dekat Tiga hari termenung Memanglah bini mati Tapi kau kan ada satu lagi Nak isau apa Bini muda pula tu Cantik Kaya Cakap senanglah Kahwin dengan perempuan berduit ni Tak tahulah Susah juga tau Kahwin dengan perempuan yang berduit ni Eh Dulu kata okey pula Dulu belum kahwin Memanglah Aku tak pernah terfikir Macam ni Habis tu? Habis tu apa? Aku tension tau tak Nak tengok anak-anak pun susah Eh Memang tension lah macam tu Nurin tu pula Lama je berduit Tapi berkira Nak dapat duit sikit Dari dia pun susah Zali Malam ni kita pergi karaoke nak? Dah lama tak pergi Lagipun dulu kau selalu pergi Dia tak nak kau Nurin tahu mati aku Alah Manalah dia tahu Sekarang pun dia busy dengan baby Lagipun kita ni lelaki 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 Kena tunjukkan kita ni Tak boleh dikontrolkan sangat Kan? Wahai Wahai Sang pelangi Indah Muncul seketika Wahai Sang pelangi Indah Muncul seketika Maksudnya dapat kerjakah? Maksudnya ada mohonlah nak cakap sekarang. Tanya lain kali boleh tak? Bakis tanya saja. Tak dapat pun tak apa. Kalau Maksudnya dapat kerja ke tak, Maksudnya akan menyusahkan korang. Tapi kita orang menyusahkan maksu. Bakis boleh tak? Tolonglah jangan menjawab lagi. Terima kasih. Luk, dah habis semuakah? Dah, Mak. Tapi biasalah penat sikit. Bilik Luk itu pun dah rindu sangat dengan Luk. Okeylah, Mak. Lu naik dulu. Luk, macam ini ayah di Bangkok. Dia kata ada urusan perniagaan. Biasalah itu, Mak. Ayah pergi Bangkok. Kenapa? Esok ayah balik. Dia kata bila dia balik nanti ada berita untuk Luk. Berita apa? Pasal kerja, pasal tunang. Tunang? Ya, katanya budak itu punyalah cantik, baik. Sebelengkap lah katanya. Ayah ini merepeklah, Mak. Orang tak bersedia lagi lah, Mak. Merepek apanya? Kita tunang saja dulu. Bukannya kahwin. Kita bukinkan dulu. Tak naklah, Mak. Endakah tak endakah, ayah tetap endakah. Bolehkah Luk lawan macam ayah? Luk naik atas dulu, Mak. Mungkin silap aku cepat sangat beritahu dia. Malam ini sangat istimewa bagi saya. Kenapa pula? Okey. Sebenarnya macam ini. Saya nak awak berkahwin dengan dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nenek! Afik mana? Afik dia ada kelas tambahan. Oh, Mak Su? Mak Su ke atas tengah menangis. Menangis? Liana mana? Itu, tidur. Oh, tidur. Kenapa Mak Su menangis? Tak tahu. Mak Su biasalah. Tiba-tiba je okey, tiba-tiba je jadi hak. Jadi hak? Yelah, orang hijau besar itu. Ya, macam-macamlah. Tak apa. Nenek pergi tengok masuk, ya? Tengok adik itu. Saya angkat beg Nenek itu, ya? Ha. Mak? Kenapa ini Syirah? Ha. Eh. Kenapa ini? Ilah, ilah, ilah. Kenapa ini? Eh, dah tiba-lah masa manjutnya itu. Kenapa? Mak. Kenapa? Kenapa? Kenapa lah kau asyik teringat dekat kau saja ini? Kenapa? Eh. Eh. Aziz. Tapi awak ni jenis yang melampau tahu tak? Ha. Mulut kau ni. Ha. Kenapa awak nak bakar saya pula? Aku tak jadi bakar kau sebab aku sayangkan kau. Yalah. Sebab awak takut sekenanya. Kenapa kau ni pandai sangat, Syirah? Kalau tak, kita dah boleh kahwin? Aku ni pula kenapalah kena sangat. Syirah, Syirah. Mak rasa elok Syirah kerja sajalah. Kerja itu penting untuk Syirah, untuk budak-budak itu. Tapi Mak, Syirah malulah. Syirah nak malu apa? Syirah bukan nakkan lelaki dia. Atau Syirah sukakan dok utama? Eh, tak adalah Mak. Syirah tak nak fikir benda itu semua. Syirah betul-betul nak kerja. Nak tolong budak-budak itu. Habis itu, kerjalah. Tapi kenapa Syirah tu jadi mangsa? Sebab Syirah budak baik. Orang baik selalu dia duga Allah. Nak tengok sejauh mana kekuatan dia. Mak ni yang cakap betul-betul. Betullah. Dahlah, Mak nak masak. Sebelum Mak lupa, Azri kirim salam. Waalaikumsalam. Dia cakap hidusat dengan Syirah. Azri itu. Benda-benda tak nak cakap pula. Dahlah, mari tolong Mak masak. Dahlah, Abang. Syirah tak reti lah nak pujuk-pucuk orang ini. Nanti saya cubalah. Dia tak akan nak. Dia rasa kecewa bila dia tahu orang awak dah kahwin. Memanglah dia akan kecewa. Apa? Yalah. Mana ada perempuan yang sanggup berkosikasi. Ada? Awak? Itu pun sebab terpaksa. Bukan terpaksalah. Suami awak yang datang. Takkan ku biarkan. Takkan ku biarkan. Cintamu pergi. Takkan ku biarkan. Kau berlalu. Dalam hati ini. Kau tetap milikku. Kini dalam sepanjang waktu. Kalau kau betul-betul cintakan aku. Kau lah yang kau laku. Aku nak kau-ngkau pula. Tak apa. Takut kau-ngkau lagi sekali. Merajuk panjang nampak. Tak apa Syah. Aku bagi kau pulang dulu. Tapi apa hal aku uji yang rindu kat dia ni. Tak apa. Syirah. Lagunya aku buat pegang. Kau dengar? Syirah. Angkat kolaku. Wahai. Sang pelangi. Indah. Muncul seketika. Wahai. Sang pelangi. Indah. Muncul seketika. Sedap ni Nenek. Dah lama tak makan macam ni. Hmm. Dengan dia masu masak tak sedap lah tu. Kan? Eh taklah masu. Masu masak sedap. Hari ni masu masak okey apa? Oh Nenek masak tak sedap lah. Taklah Nenek. Sebenarnya. Dua-dua masak pun sedap. Terbaik. Ada-ada je Afiq ni Mak. Sekarang ni Mak Su tak pay duit. Nanti Mak Su dapat gaji dan dapat kerja. Kita makan sesedap eh. Hah. Bestnya. Mak Su dapat kerjakah? Sibuk je awak ni. Afiq. Jangan lawan cakap Mak Su. Nanti kena hantar rumah Pak Nga. Eh tak nak lah. Eh tak nak lah. Helo Syirah. Minta maaf ya tapi kita perlu jumpa. Saya rasa tak perlulah Doktor Amir. Saya dah tahu semuanya. Tak tak tak. Saya perlu jelaskan perkara yang sebenarnya. Tolonglah. Saya ambil awak malam ni ya? Okey. Kalau macam tu Doktor Amir datang je lah. Okey bye. Ayah cakap ayah balik esok. Ada haluk. Ayah nak bereskan dua tiga perkara sebab mungkin. Okey. Eh cepatlah siap. Siap. Tak pergi mana? Ya Allah. Mak tak beritahu ke? Tak ada. Ayah, mak kau ini. Ayah nak temukan kamu dengan seseorang, mesti Lok suka. Ini pun strategi perniagaan juga tahu. Asal tu nangguh? Malatlah, Ayah. Tolonglah jangan melawan, Lok. Banyak sangat Ayah tolerasi dengan kamu ini. Lu tak nak pergi belajar di luar negara. Ayah tak apa lagi. Lu tak nak tolong bisnes Ayah. Ayah okey lagi. Tapi kali ini Ayah tak boleh. Lok mesti ikut cakap Ayah. Lepas itu kita fikirkanlah masa depan Lok. Ya. Biarlah lu tentukan masa depan Lok sendiri. Lok? Yalah, yalah. Ayah bagi masa sejam. Cepat sikit. Cepat sikit. Tak tahukah aku dari Syirah? Syirah, apa salahnya jadi isteri nombor dua? Dia doktor. Isteri dia bekerja elok. Kalau Mak, Mak terima saja. Janji dia mampu. Tak naklah, Mak. Susah, tahu tak? Ya Allah. Hidup kau takkan susah, Syirah. Mak ini, nak ambil kesempatan pula. Kau nak fikir apa lagi? Tak apa. Ini peluang hidup kita. Mungkin sekali sepanjang hayat. Dia pun baik, kan? Entahlah, Mak. Syirah tak boleh nak fikir apa-apa dah sekarang. Syirah kena fikir. Hei, nanti-nanti dudulah. Mana dia pergi ini? Telefon tak jawab-jawab. Telefon tak jawab-jawab. Ini mesti dia pergi rumah anak-anak dia. Memang nak kena dengan aku ini. Jisat teman-teman, Mesti, Mesti, Aku tolong carikan diriku kekasih hatiku Siapa yang mahu Kau tak laku-laku Kau memang tak laku Kau takkan laku Tenggu kau ni Haa, relis tension aku Tak lama tak menikmati jadi kan? Haa, hilang masalah Ikut sangat cakap bini kau tu Aku bukan ikut cakap dia Aku kena ikut Memang kena ikut sebab aku tak nak jadi masalah Dia tu punca pendapatan aku Oh, pandai Eh, dari tadi kita berdua je Mana awak yang kau janji tu, mana? Hmm, sabar bang, sabar Sabar, sabar Mana? Haa, tu? Haa, pandai lengah jari Hai, apa khabar Nama-sama nama? Oh, Nadia Nadia Haa Minum dulu Jadi, aku tadi tak ada siapa minum Mereka tunggu je pun Yelah Dah lama nak kerja sini? Baru je lagi Baru lagi? Ya Sebelum ni memang kerja kat sini Atau kerja kat tempat lain? Tempat lain Mak Mak Syirah pergi dulu, ya? Hmm, yelah Jaga dia kelak-elok, tau Yelah, Mak Ni, Leanna tidur kat dalam bilik Syirah Nanti Mak tengok dia, ya? Alah, kau jangan risaulah Mak tahulah tengok dia orang tu Engkau tu yang Mak risaukan Kenapa nak risau pula? Buat keputusan yang betul, ya? Yelah Tengok dah dulu macam mana, Mak Tak nak ke jadi si doktor? Hei, makna macam-macam lah Mak ni kan Tengen sangat nak bernantungan doktor Syirah pergi dulu, ya? Yelah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Cantik je awak malam ni Cantik je awak malam ni Cantik ke? Macam biasa je? Mungkin biasa untuk orang lain lah Tapi untuk saya tak Dahlah, jom kita pergi sekarang Ha, ya, okey, maaf Terima kasih Akak Kalau Mak sudah kawan, macam mana kita, eh? Macam mana apanya, Afiq? Kita duduk je lah dengan dia Yelah Kalau Mak sudah kawin Dah dapat anak sendiri, macam mana? Lah, lambat lagi lah, Afiq Masa tu mestilah akak dah besar Akak bolehlah jaga Liana dengan Afiq Kalau kakak dah besar Afiq pun dah besarlah Jadi Tak iyahlah akak jaga Afiq Hei, tak iyah juga kan? Eh, agak-agaknya Mak Su nak kawin dengan siapa lah? Dengan Doktami Hei, kalau Doktami pun tak apalah Dia nampak baik kan? Memanglah dia baik dengan Mak Su Tapi dengan kita Kalau Mak Su dah ada anak sendiri Kita pun Dia buat tak tahu Mak Su takkan buat macam tu lah, Afiq Ya, Kak Wahai Sang pelangi Indah Muncul seketika Wahai Sang pelangi Indah Muncul seketika Memang perkahwinan kami bahagia Raine Sangat penyayang dan seorang yang Baik sebagai isteri Habis itu apa masalahnya? Anak Kami dah kahwin lima tahun Macam-macam lah kami dah cuba tapi semuanya gagal Mungkin belum bereziki lagi Tiga tahun lepas Raine keguguran Kemudian peranakannya dah Tak cukup kuat untuk mengandung lagi Dan kalau dia mengandung pun Bahaya untuk dia Terima kasih 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 Tidak Buat Kami Jadi saya perlukan keputusan awak. Bagi saya masa untuk fikir. Tapi terus terang saya cakap, saya memang tak ada apa-apa perasaan dengan Dr. Amir. Kalau suka, memang ada. Sebab Dr. Amir sangat ambil berat tetang saya, arwah dengan anak-anak dia. Jadi sekarang macam mana? Kalau Dr. Amir nak perusahaan sekarang, memang saya tak boleh. Kita nak jumpa apa ini? Bagi pun dah lewat malam. Hari pun hujan. Alah, dia ada hal tadi. Tapi tak apa. Janji dapat jumpa malam ini juga. Dia itu baik orangnya luk. Siapa, Mak? Bakal tunang luklah. Bila masa pula lu nak tunang, Mak? Mak. Mak percaya sangat. Lepas saja luk tengok dia, mesti tak ada masalah. Mak bukannya tahu pun test luk macam ini. Yang ini ayah pasti lho. Apa keputusan awak pun, saya harap awak tak menghampakan saya. Macam mana kalau pesan saya menghampakan doktor? Saya terpaksa terimalah. Tetapi ada satu yang saya harapkan. Apa dia? Awak kena terus bekerja. Tak kisahlah dengan Raini atau tidak. Tapi saya tak tahu macam mana saya nak tengok muka dia hari-hari. Raini seorang yang profesional. Jadi awak pun perlu jadi seorang yang profesional. Lagipun, Raini kata syarikat dia perlukan awak. Awak ini kreatif, bertanggungjawab, rajin. Saya memang perlukan kerja. Sebab saya ada banyak tanggungjawab. Terima kasih, Syirah. Sebab? Sebab bersudih dengar masalah saya. Dan memberi saya harapan sikit. Hebat ni, hebat. Aku dah rasa macam jalan atas air ni. Eh, Lee. Nak balik ke apa ni? Awal lagi ni. Besok malam lah kita sambung. Esok-esok main sambung-sambung. Ini Nurian kalau tahu ni masak aku ni. Kau kena balik dulu aku kena balik. Okeylah. Kau boleh buat kereta tak? Kereta yang bawa aku dah tentulah boleh. Kau patut tanya kereta bukan tanya aku. Eh, jangan lupa eh. Malam besok eh. Eh, malam besok. Eh, malam besok. I like. I like kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Ya, alhamdulillah. Udah sama. Udah lama tunggu? Udah lama tunggu? Udah. 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 Udah nampak cantik. Udah. 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 Terima kasih datang, Amir. Awak banyak tolong saya. Tanggungjawab sebagai manusia. Bagi saya masa dua, tiga hari untuk fikir, ya? Tak apa, tak apa. Take your time. Lagi pun memang saya nak cepat. Sebab banyak benda nak kena buat. Esok dah nak mula kerja dah. Okey. Tapi saya ikhlas tahu. Tolong awak cari kerja. Bukan sebab apa-apa, ya? Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam. Aku tak faham dengan kau, Mira. Kau tahu kan sekarang ini aku dengan Syirah? Tergamak, ya? Kau tikam kawan-kau sendiri dari belakang. Bukan kau kata kau dah tak ada apa-apa dengan Syirah? Memang sekarang ini kita orang tengah ada komplit. Aku masih sayangkan dia. Dan aku tahu dia pun masih sayangkan aku. Tapi kau fahamlah bila bercinta. Mesti ada kerja dia punya. Takkan itu pun kau tak faham, Mira? Memang aku tak faham kau, Luke. Tapi yang aku tahu, mereka buat semua ini untuk bisnes. Nak join venture untuk projek permahan akan datang. Okey. Apa kena mengenai bisnes mak bapak kau dengan kau nak campur adukkan dengan semua benda ini? Dan nasib kita, kita ada mak bapak yang ada visyen untuk masa depan anak-anak, okey? Dan kita kena sedar yang kita anak kepada orang berjaya dalam bisnes. Itu saja. Itu tak ada maknanya yang mereka boleh menentukan masa depan anak-anak. Habis? Sekarang macam mana? Aku tak tahu. Tapi terus terang aku cakap dengan kau yang aku sikit pun tak ada perasaan dengan kau. Apa kurangnya aku, Abang Nishira? Apa kurangnya kau? Kau lebih, Mira. Apa yang kau nak, semua kau boleh dapat. Kau cantik, kau kaya. Tapi kalau kau nak aku cintakan kau, aku rasa kau lupakan sajalah. Terima kasih. 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 Terima kasih.